Hai ketemu lagi di channel youtube belajar bonsai bersama saya isneni kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengenal jenis bahan bonsai yang sering disebut dengan nama singkil saya kurang tahu nama umumnya bahasa Indonesia nya disebut apa tapi ini jenis premna Nah untuk nama latinnya atau nama ilmiahnya juga saya belum tahu karena selama ini saya pikir singkil sama wahong gunung sama ternyata beda jadi kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat untuk bahan bonsai singkil jadi selama ini saya mengira eh singkil itu sama dengan wahong gunung ternyata beda nah yang kelihatan beda sekali adalah pada cabang ini dimulai dengan duri jadi batangnya berduri kemudian dia jadi cabang nanti tumbuh daun begitu seterusnya jadi bedanya dengan wahong gunung adalah dia ini berduri kemudian untuk jenis daunnya relatif lebih tipis dibandingkan wahong gunung kemudian eh secara untuk pinggirnya itu agak bergerigi juga atau bergelombang untuk pinggirnya dan cenderung lancip eh mirip seperti wahong gunung nanti kita lihat lebih dekat untuk cabangnya batangnya itu kelihatan sekali ada durinya kemudian dia cenderung berwarna coklat untuk batangnya dan menurut teman-teman ke bonsai di Jogja ini termasuk premna tapi saya belum tahu nama ilmiahnya apa dan bisa disambung dengan sancang misalnya yang sama-sama jenis premna yang selama ini saya pikir wahong gunung itu udah bau ternyata daun singkil ini lebih bau lagi dibandingkan wahong gunung jadi ini kadang kena angin aja udah kerasa banget eh bau daunnya jadi baunya kurang enak jadi kemarin saya pikir wahong gunung udah bau ini lebih bau lagi untuk daunnya jadi karakter yang membedakan dengan wahong gunung mungkin mungkin dari baunya kemudian dari duri seperti duri ini kemudian eh menurut saya juga untuk batangnya ini juga relatif beda dengan wahong laut yang ini lebih coklat gelap untuk batangnya kalau mungkin wahong gunung wahong laut agak-agak apa coklat krem seperti itu untuk warna matang ini untuk singkil relatif lebih gelap untuk batang kemudian cabangnya kurang tahu juga kalau ini masih muda mungkin nanti bisa berubah warnanya tapi saya lihat yang batang utamanya juga relatif agak gelap untuk batang warnanya oke kita lihat dari dekat eh bentuk daun kemudian batangnya singkil seperti apa hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati